Jamaah ini hari ini kita memang pembahasan kita sangat luar biasa, kita bicara soal kunci rezeki, nah tapi kurang afdol juga nih kalau misalnya kita gak nanya langsung sama teman-teman kita yang benar-benar langsung terkena dampak dari pandemi ini atau bisa dibilang diberhentikan pekerjaannya. Langsung aja kita undang bintang tamu kita yang sangat luar biasa, silahkan mas boleh duduk disini di tengah nih, disini Ustadz AR, iya di antara kita berdua, nah Assalamualaikum mas, boleh micnya dipakai, nah apaan mas boleh tanya dulu namanya siapa nih? Nama saya Gali, mas Gali, alhamdulillah sehat tapi ya mas Gali ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini saya mau nanya-nanya dikit nih, maaf ya mas Gali, ini kalau boleh tahu benar ya mas Gali itu terkena dampak dari pandemi ini atau diberhentikan pekerjaannya? Iya. Aduh itu kalau boleh tahu sejak kapan tuh mas Gali? Sejak 2020. 2020 berarti udah hampir setahun juga ya? Iya. Nah sekarang gimana nih kesibukannya apakah sudah mendapatkan pekerjaan lagi atau gimana nih? Belum sih, masih cari-cari aja. Masih cari-cari ya, tapi sekarang udah punya keluarga, udah punya anak? Sudah. Masya Allah. Anak belum. Oh anak belum tapi sudah punya istri berarti ya Masya Allah, tetap semangat ya mas Gali. Nah mungkin nih mas Gali nih ada yang mau ditanyain gak nih sama guru kita disini mungkin pengen apa nanya-nanya sesuatu nih? Itu mungkin ada solusi nanti bisa disampaikan oleh guru kita? Iya, saya mau tanya ke Ustadz Sam. Siap. Cara untuk bangkit dari pandemi. Oh cara bangkit setelah terpuruk gitu ya? Oh insya Allah. Ini mah pertanyaan semua orang kali kalau sekarang ini ya. Betul, betul banyak banget ini pasti terwakili semuanya. Terwakil kan semua karena terpuruk itu kan bukan hanya masalah rezeki tapi ada yang terpuruk karena mungkin masih terbaring di rumah sakit. Betul, betul sekali. Ada yang terpuruk karena keluarganya lagi berduka gitu ya. Jadi keterpurukan itu ada pasti. Betul boleh dijawab nih Ustadz Sam. Oh gitu ya langsung nih ya. Langsung tau sih aja nih. Boleh Ustadz Sam. Keterpurukan itu pasti ada. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi. Contoh misalnya ayat yang sering kita dengarkan di mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah Maka seseorang akan diuji itu sesuai dengan kesanggupannya atau kapasitas yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua hikmah daripada ayat ini. Yang pertama ujian tak akan pernah melebihi daripada kekuatan kita. Yang kedua Allah pasti akan meminta pertanggung jawaban atas kapasitas yang telah Allah berikan kepada kita. Misal dalam keadaan susah dia mengeluh sedangkan ada setangganya ada saudaranya dalam keadaan susah dia tidak mengeluh. Lalu ternyata kapasitas yang Allah berikan kepada mereka berdua ini adalah sama. Di hadapan Allah ya Allah kenapa berat sekali ujianmu. Kata Allah kenapa setanggamu tidak mengeluh padahal ujianmu dengan dia juga sama. Padahal kekuatanmu dan kekuatan dia adalah sama. Maka subhanallah Allah akan memintai pertanggung jawaban atas kapasitas yang telah Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ayat motivasi yang kedua mungkin ada dalam surah Ali Imran. Menjawab pertanyaan daripada bintang tamu kita bagaimana agar kita tidak terpuruk. Kata Al-Quran jangan lemah, jangan merasa menyerah, jangan kau bersedih. Karena engkau sebenarnya berada di derajat yang tinggi, yang lebih tinggi, yang sangat tinggi jika engkau benar-benar beriman. Maka kekuatan apa yang membuat seseorang bisa bangkit dari keterpurukan? Yakni kekuatan imannya. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah memang tidak akan menguji seseorang di luar daripada kesanggupannya. Lalu ayat motivasi selanjutnya ada dalam Al-Quran di surah Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama dengan kesulitan ujian itu pasti akan ada kemudahannya, ada solusinya. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya Mas Gali ya. Ustaz tapi Afon nih, saya banyak juga nih teman-teman yang curhat. Karena PPKM ini ada dampaknya juga, ada yang terkena Covid jadinya gak bisa kemana-mana. Nah sebenarnya ini yang mau ditanyakan boleh gak sih kalau misalnya kita minta donasi di saat kondisi kita lagi kayak gini. Karena banyak juga nih di sosial media. Oh ini sama saja ternyata kita meminta bantuan gitu ya. Betul, betul. Harusnya sih sebelum teman kita minta bantuan, kita bantuin duluan ya. Dan harusnya juga jangan dijawab sekarang nanti. Waduh baik, saya jadi penasaran. Baik jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.